Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita masih membahas materi tentang dunia tumbuhan ataupun pelantai. Namun topik khusus yang kita pelajari yaitu lanjutkan dari topik sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kalian juga boleh cek link deskripsi tentang bryopita atau tumbuhan lumut dan tumbuhan paku atau pterodopita di link deskripsi daripada video ini. Terima kasih, selamat belajar. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Oke langsung saja, tumbuhan berbiji itu biasa disebut sebagai spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani. Sperma artinya biji dan piton artinya tumbuhan. Jadi spermatopita meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru ataupun embryos, porofit atau lembaga beserta cadangan makanan atau endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sekarang kita akan bahas cara hidup dari spermatopita. Pada umumnya, spermatopita itu bersifat fotoautotroph. Artinya, dia memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Contoh spermatopita yang bersifat fotoautotroph adalah Eucalyptus SP dan Amorphopalus SP. Nah, selanjutnya, spermatopita ini juga ada yang tidak memiliki klorofil sehingga hidup parasit ataupun menempel pada tumbuhan lain untuk mendapatkan jahat organik. Contohnya itu yang berparasit penuh dan ada juga yang setengah parasit. Bisa kita lihat contohnya, Cascuta SP ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil atau spermatopita yang tidak memiliki klorofil. Ada juga Dendroptovitalina, ada juga yang Raphressia alnoldi. Pada umumnya, spermatopita memiliki habitat yaitu kelompok tumbuhan yang beradaptasi dengan baik di darat maupun di air. Contoh dari spermatopita yang hidup di air itu adalah Nimpaya odorata, kemudian ada juga Echornia krasipas. Spermatopita yang hidup di darat itu dapat hidup bebas di tanah, kemudian juga Echornia krasipas di pohon, dan juga ada yang parasit pada tumbuhan lainnya. Contoh spermatopita yang hidup di tanah itu adalah Kolegin pandurata atau anggrek hitam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri dari spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita ini tergolong kormopita ataupun tumbuhan berkormus karena dapat dibedakan dengan jelas bagian tubuhnya yang meliputi akar, batang, dan daun. Kemudian tubuhnya makroskopis dengan ukuran bervariasi. Ada yang hanya berukuran beberapa cm, misalnya rumput-rumputan atau geminae. Ada pula yang berukuran besar hingga berdiameter 7 meter dengan tinggi 115 meter, misalnya itu pohon riwood. Kemudian bentuk tubuh spermatopita itu dapat dibedakan menjadi semak, perdu, liana, dan pohon. Semak itu berarti adalah berbatang pendek, berayap, dan berumpun. Contohnya adalah rumput tekih. Nah, sedangkan perdu itu berbentuk seperti pohon yang batangnya kecil dan pendek. Contohnya itu adalah bunga pukul 4. Kemudian yang ketiga adalah liana. Liana ini berbentuk seperti tambang atau tumbuhan melilip pada pohon lain. Contohnya itu adalah rotan. Kemudian ada pohon. Pohon, sudah pasti tahu ya, berbatang besar dan tinggi. Contohnya jambu air, dan jati, mahoni, dan lain sebagainya. Nah, struktur dan fungsi tumbuhan spermatopita ini, struktur dan fungsi tubuhnya, tumbuhan berbiji yang kita lihat merupakan generasi sporofit. Nah, bentuk sporofit tumbuhan berbiji itu memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk serabut atau tunggang, kemudian batang ada yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium. Daun memiliki bentuk ukuran bervariasi. Tulang daun berbentuk lurus, menyirip, atau mencari. Tumbuhan berbiji ini juga memiliki silam dan foem pada akar, batang, maupun daunnya. Spermatopita memiliki alat perkembang biakan generatif berupa strobilus. Nah, strobilus ini dimiliki oleh gimnospermae, sedangkan bunga dimiliki oleh aminospermae. Itu dia struktur dan fungsi tubuh spermatopita. Berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, spermatopita itu dikelompokkan menjadi dua divisi. Dikelompokkan menjadi dua divisi berdasarkan letak bakal biji atau bijinya. Yang pertama adalah gimnospermae dan yang kedua adalah angiospermae. Gimnospermae ini merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah atau bijinya berada pada bila-bila strobilus berbentuk sisi. Sedangkan angiospermae ini kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindung daun buah ataupun ditutupi daun buah. Nah, daun buah ini merupakan ovarium yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Oke, itu dia klasifikasi tumbuhan biji ya. Kita akan bahas masing-masing dari klasifikasi ini ataupun divisi ini. Nah, gimnospermae itu yang pertama kita bahas. Gimnospermae berasal dari kata gimnos dan sperma. Sperma artinya biji dan gimnos artinya terbuka. Ya, jadi gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka dikenal dengan istilah conifer. Conifer ini berasal dari struktur pada tumbuhan tersebut yang merupakan kumpulan sporofil berbentuk sisik. Ya, sudah pasti tahu ya tumbuhan yang dengan istilah conifer berarti berdaun jarum. Oke. Nah, ciri tubuh dari tumbuhan berbiji terbuka ini bakal bijinya itu tumbuh dan terletak di luar megasporofil. Kemudian sporofil jantan dan betina terpisah sehingga dapat dibedakan ciri fisiknya. Kemudian gimnospermae ini berumah dua, hanya satu strobilus jantan dan betina. Kemudian ada juga gimnospermae berumah satu, yaitu punya dua jenis strobilus sebagai alat untuk perkembang biakannya. Nah, kemudian tumbuhan tahunan yang berkayu itu berbentuk bervariasi. Sistem perakaran dari tumbuhan berbiji terbuka, tunggang dan serabut. Batangnya memiliki tracheit yang tersusun dari sel berbentuk memanjang dan runcing yang berfungsi untuk mengangkut air dari bawah ke atas atau dari akar ke daun. Kemudian daunnya memiliki bentuk bervariasi. Nah, siklus hidupnya generasi yang dominan adalah sporofit. Tadi sudah saya sampaikan ya, gimnospermae ini berreproduksi secara generatif seksual dengan pembentukan biji. Alat reproduksi berupa strobilus terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Jadi ketika masih muda, strobilusnya tidak terbentuk. Penyerbukan itu terjadi dengan bantuan angin atau anemogami. Gimnospermae ini mengalami pembuahan tunggal. Oke, ini adalah siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka tadi. Terjadi di sini pembentukan ataupun pembelahan meiosis. Kemudian terjadi juga fertilisasi. Ya, inilah contoh tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Kita akan bahas di sini pembagian dari klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama ada sisa dinai. Sisa dinai. Sisa dinai itu disebut sebagai palem sagu karena mirip palem, tapi bukan palem sejati. Nah, ciri-ciri dari klas sisa dinai itu batang pendek dan tidak bercabang, kemudian daun majemuk berbentuk helayan dan menyirip, berumah dua, kemudian tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan palem sagu atau sikas rumpi, bagian dari klas sisa dinai. Yang kedua adalah bagian dari kelas koniferae. Koniferae ini merupakan kelompok tumbuhan konifer, tumbuhan yang dominan penyusun hutan konifer ini di belahan memutara, kemudian sebagian di pegunungan tropis. Ciri-cirainya itu berupa pohon yang tinggi, daun kecil tebal dan seperti jarum, kemudian tumbuhan selalu hijau, berumah satu, namun biasanya ada di cabang yang berbeda. Nah, kondus jantan itu berukuran lebih kecil dari kondus betina, sedangkan kondus jantan itu bertumbuh bergelombol. Itulah dia, kelas ataupun ciri-ciri dari koniferae. Ini adalah contoh tumbuhan yang termasuk dalam kelas koniferae, yaitu pinus mercusi ataupun pohon pinus. Gak tau ya, ini adalah bagian dari strobilus pohon pinus. Oke, selanjutnya ada genetinae. Genetinae ini merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana. Ciri-cirinya itu batang bercabang atau tidak bercabang, memiliki daun tunggal berbentuk lembaran, tidak berbentuk kerucut, dan tumbuh berumah dua atau berkelamin tunggal. Nah, ini adalah contoh dari genetinae, yaitu epederasinica. Ini contoh tumbuhan genetinae. Selanjutnya, gingkoinae. Gingkoinae ini tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi 30-40 meter, dengan ciri-ciri, batang bercabang, dan dunas pendek, daun berbentuk kipas, tungkai panjang, pulang daun bercabang, daun mudah gugur, tumbuhan berumah dua, dan dapat bertahan hidup pada lingkungan berpolusi udara tinggi. Contoh dari gingkoinae itu adalah gingko biloba. Ini adalah ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, sekarang kita bahas manfaat tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama sebagai bahan industri kertas. Contohnya itu adalah seperti pinus, bodokarpus, dan juga digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya itu gingko biloba, pinus juga bisa ya. Kemudian untuk kosmetik, itu adalah gingko biloba, bahan makanan, itu adalah genetum genemon. Nah, ada juga tenaman hias, sikas rumpi, kemudian industri terpentin juga, ada pinus, kemudian kayu bangunan, contohnya itu adalah kayu jati, atau ada juga podokarpus, sekoyah, agantis, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang kita lanjut membahas tentang tumbuhan berbiji tertutup, atau angiospermae. Angiospermae, atau antepita, memiliki biji tertutup, dibungkus kulit buah, dan sudah mulai hidup sekitar zaman Kretaceus. Ciri-ciri dari angiospermae itu, bakal biji berada dalam megasporofil, bunga sebagai alat reproduksi generatif, makota biasanya berwarna cerah, kelopa umumnya berwarna hijau. Oke, nah ini adalah struktur bunga dari tumbuhan berbiji tertutup. Ada stamen, anter, kemudian ada makota, makota tadi berwarna cerah, kemudian ada juga putik, ada juga tangkai putik, ini ovarium, ini adalah daun kelopak, biasanya berwarna hijau, ini adalah tangkai bunga, kemudian ini ovul, ovul ini di dalam dari ovarium. Lebih kurang, seperti inilah dia struktur dari bunga. Oke, sekarang kita bahas siklus hidup dari tumbuhan berbiji tertutup. Bunga pada keadaan sporofil, itu memiliki benang sari yang ada pada endok mikrospora, sel endok mikrospora mengalami meiosis dengan menghasilkan mikrospora haploid. Kemudian mikrospora haploid ini mengalami mitosis menghasilkan serbuk sari dan yang haploid. Nah, bakal biji sel endok megaspora ini akan membelah dan menghasilkan satu sel hidup. Kemudian megaspora yang hidup akan membentuk gametovid betina, kemudian terjadi penyerbukan dan pembuahan. Itulah dia siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini adalah contoh ataupun penjelasan dari siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalian boleh juga memahami dari sini atau dari teori yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Perhatikan, ini penting untuk kalian pahami. Tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan berkeping 2, sedangkan monokotil adalah tumbuhan berkeping 1. Nah, kotiledon dikotil itu berbentuk seperti ini ya. Kemudian, ada dua kotiledon, kemudian ini satu kotiledon, monokotil. Pertulangan daunnya itu pada dikotil, daun menyirip dan menjari, sedangkan pada monokotil, pertulangan daun sejajar dan melengkung. Kambium dikotil itu ada, yaitu berkas pengangkut melingkar, sedangkan kambium di monokotil itu tidak ada. Berkas pengangkutnya itu tersebar, seperti pada gambar ya. Nah, tumbuhan dikotil, miliki bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan tumbuhan monokotil, bagian bunganya itu kelipatan 3. Akar tumbuhan dikotil itu adalah akar tunggang, sedangkan akar tumbuhan monokotil itu adalah akar serabut. Jadi, inilah dia perbedaan dari ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup itu ada kelas dikotil, itu keping biji terbelah 2, batang bercabang berakar tunggang, batang punya kambium. Yang tadi sudah kita jelasin ya. Kemudian, ordonya itu juga ada 3, Ordo Kaswarnales, Ordo Karpales, Ordo Malfales, dan Ordo Miltales. Ada juga Ordo Fabales, Ordo Gentianales, Kemudian Ordo Piperales, Ordo Rosales, Ordo Solanales, Ordo Magnoliales, Ordo Karyopialales, dan Ordo Nymphales. Sedangkan, klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup yang kedua adalah monokotil atau liliopsida, sesuai namanya monokotil adonite, berarti tumbuhan monokotil berkeping 1. ciri-cirinya itu keping biji tunggal, berkas verskuler atau berkas pembuluh angkut itu pada batang bertipe koloter tertutup, artinya tidak ada kambium di antara floin dan silem. Umumnya tidak ada kambium pada batang dan akar, namun umumnya batang tidak bercabang, memiliki rambut halus dan ruas, batang tampak jelas. kemudian berakar serabut, ujung akar dilindungi oleh koloriza, dan ujung batang ditutupi oleh kolektil, berdaun tunggal, kecuali kelompok palem, urak sejajar dan melengkung dan berlepah daun. Kemudian bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3, ini tadi sudah kita bahas di awal ya. Nah, berikut adalah ordo family dalam satu ordo pada kelas monokotil, ordo liliales, ordo asparagiales, ordo arekales, ordo poales, ordo jingiberales, karyopilales, dan juga ordo pandanales. Oke, sekarang kita bahas manfaat dan peranan dari tumbuhan berbiji tertutup. Peran menguntungkan itu sebagai makanan pokok, seperti padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Ada juga bahan sayuran, bayam, katuk, labu siam, dan sebagainya. Ada juga obat-obatan, kina, semambiloro, kunyit, dan jahe. Sedangkan peran yang merugikan itu, rumput liar yang mengganggu pertumbuhan, tumbuhan pertanian. Nah, itulah dia peran menguntungkan dan peran merugikan. Oke, demikian penjelasan saya tentang spermatopita, pertumbuhan berbiji yang terdiri atas dua klasifikasi ataupun dua divisi, yaitu monokotil dan nikotil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.